Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat ISPI kembali lagi bersama Halo ISPI Podcast Ingat Obat Ingat ISPI saya Hardiana sebagai narator kali ini dan di depan saya nih ada guest kita pada hari ini yang luar biasa bisa perkenalkan dulu diri nih Sobat ISPI nama saya Vika Sila Putih kalian bisa panggil saya Vila saya dari semester 3 Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas dan Hai Sobat ISPI perkenalkan nama saya Faija Neandra bisa dipanggil Naya dari semester 3 Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas Baik adakah Naya sama Mbak Kak Vila apa saja sih Kak persiapan untuk mengikuti lomba tersebut untuk persiapan ya kalau persiapan lebih ke banyak-banyak latihan cari referensi-referensi baru membuat karya tulis ilmiah ini kan nggak mudah ya karena untuk pertama kali kami kan nggak tahu gimana sih caranya bikin karya tulis ilmiah dan terus kami juga melakukan pemimingan dengan dosen pemimingan kami kayak gimana sih judul yang baik tapi cara pemisahan yang benar itu intinya konsultasi sama banyak-banyak latihan sih lebih banyak latihan lagi ya Pak untuk mengikuti lomba tersebut dan bagaimana sih Kak rasanya bisa menang lomba tersebut Kak rasanya pasti senang banget ya Bangga juga bisa bawa nama baik kampus kayak gitu dapat juara luar biasa ya bisa bangang membanggakan stikas ISPI Banjarmasin gimana sih Kak pengalaman mengikuti lomba tersebut untuk pengalaman ya kalau pengalaman sih ya senang karena nggak nyangka juga karena udah dapat juara satu besi presentasi juga kayak nggak nyangka gitu karena sebelumnya Mami belum pernah ikut lomba-lomba kayak gini jadi kayak rasa bangga gitu bisa dapat juara satu dan besi presentasi tapi sebelumnya pasti ada halangan-halangan atau rintangan-rintangan sih karena sempat ini berapa kali ganta ganti isi dari karya tulis itu ganta ganti judul juga dan beberapa lomba ada yang kami lewatkan karena ada beberapa kendala ada kendala boleh nih Kak kita sharing-sharing tentang gimana sih untuk mengikuti lomba tersebut untuk pengalaman ya sebelum-sebelumnya kami belum pernah ya untuk mengikuti lomba kayak seperti karya tulis ilmiah ini cuman kami terus belajar terus berusaha gimana sih supaya bisa nulis KTI dengan benar dan juga rasa penasaran kami yang ingin tahu banyak tentang KTI ini yang membuat kami itu terus belajar 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 terus dan tentunya pasti dukungan dari Kapus juga ya dan dosen pembimbing kami yang selalu mensupport dan mengajarkan kami gimana nuris atau UT atau mungkin pernah ya yang pasti tuh kaget sih karena ya buat pertama kali kayak ini apa sih karya tulis ilmiah ini bikinnya gimana sih kan belum pernah nih kayak masih bingung ya masih bingung boleh nih Kak ngomong-ngomong kemarin tuh juara berapa? 1 alhamdulillah juara 1 sama best presentasi kalau boleh tahu nih lombanya tentang apa sih kemarin Kak? untuk lombanya sendiri kami kemarin bikin obat baru menggunakan aplikasi Bigdata nah disitu tuh di aplikasi Bigdata itu kita tuh mencari kandungan yang bagus buat obat baru yang kita pakai buat pengobatan kanker payudara lewat tanaman bunga tampak darah jadi senyawa apa sih yang bermanfaat buat mengobati kanker payudara ini tanpa harus melewati kayak chemoterapi iya jadi cuma pakai aplikasi gitu ya keren banget ya ada tanaman herbal yang dapat menyembuhkan kanker payudara bukan hanya kita berpacu dalam obat sites saja melainkan obat herbal pun dapat menyembuhkan kanker payudara tersebut ya kak kesan pesan lomba tersebut nih apa saja nih kesannya pasti senang bangga dan apa ya untuk pesannya sendiri terus nyoba lah ya kayak kami kemarin kan gagal 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 terus kan bukan gagal sih kayak nggak jadi nggak jadi terus ikut lomba tapi kami nggak nyerah gitu buat ikut lomba-lomba selanjutnya ya jadi teruslah mencoba jangan patah menyarah gitu aja sih kalau aku ya pesanku sih seru karena yang awalnya tuh aku sama Naya ini belum lalu akrab sekarang jadi kayak akrab banget apa-apa kayak berdua iya berdua gitu jadi kayak dapet chemistri juga terus gampang kalau mau bahas-bahas ya tentang pelajaran juga sekarang nyambung nyambung terus sama dia terus kalau buat pesannya sih jangan takut nyoba berani aja apa salahnya nyoba sih iya jadi pesannya ini jangan patang menyerah ya kak untuk selalu mencoba biar gagal pokoknya harus semangat lagi bangkit lagi gitu enggak kerasa nih kak udah di penghujung podcast kali ini terima kasih buat yang sudah menyimak dan mendengarkan jangan lupa like comment and subscribe ingat obat ingat ismi yeah ya 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 ya